Sementara itu, masih dari Jawa Timur, tepatnya di Tulung Agung, Jawa Timur, seorang perempuan menjual keponakannya ke lokalisasi seharga 1 juta rupiah. Pelaku kini berurusan dengan polisi, setelah aksinya menjual anak berusia 13 tahun ini dibongkar oleh warga net. JARMI, warga desa Kedung Waru, kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur, tega menjual keponakannya SA yang masih di bawah umur ke lokalisasi. Tersangka menjual korban seharga 1 juta rupiah. Korban awalnya dititipkan oleh keluarga agar dirawat oleh tersangka karena orang tuanya di Palembang sedang sakit. Aksi penjualan gadis di bawah umur ini terbongkar setelah polisi menerima informasi dari media sosial tentang gelagat gadis belia yang mencurigakan di sebuah lokalisasi Mujang, Tulung Agung. Setelah ditelusuri, polisi berhasil menangkap JARMI beserta ada lagi hidung bulang serta barang bukti hasil visum rumah sakit. Betul memang pernah terjadi adanya perjagangan di bawah umur. Berawal dari postingan Facebook, salah satu di grup fanpage ICT, di salah satu akun menerangkan bahwa ada seseorang yang menjual anak di bawah umur di lokasi Mujang. Kepada polisi, JARMI mengaku awalnya menawarkan korban dengan harga 2 juta rupiah. Namun setelah tawar-menawar, tersangka akhirnya menjual keponakannya dengan harga 1 juta rupiah. Uang hasil penjualan rencananya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. JARMI diancam Undang-Undang Tindak Bidana Perdagangan Orang serta perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Yosibio Novianto, Tulung Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!